Selamat datang di channel wilayah tutorial, berikut ini saya bagikan kepada anda cara mengatasi playstore error di hp realme jadi buat anda pengguna hp realme yang mungkin baru saja mengalami masalah playstore error atau tidak bisa dibuka atau mungkin menge-close sendiri, maka anda bisa coba atasi dengan cara yang akan saya bagikan di video ini untuk mengatasi playstore yang error ya di hp realme dan untuk hp realme yang saya gunakan ini C30s, tetapi anda juga bisa terapkan cara ini di beberapa tipe hp realme lainnya nah untuk langkah pertama, disini kalian masuk saja di bagian setelan pada hp realme nya kemudian setelah masuk di bagian setelan, kalian bisa langsung pilih saja aplikasi dan notifikasi ini selanjutnya kita tunggu beberapa saat, lalu kalian tinggal pilih saja lihat semua dari beberapa ratus aplikasi yang ada di handphone realme anda selanjutnya kalian tinggal cari saja yang namanya playstore ya teman-teman kita scroll lagi sampai menemukan yang namanya playstore jika anda kesulitan untuk menemukan karena banyaknya aplikasi yang sudah ada di handphone anda kalian bisa mengetik secara manual dengan cara ketuk saja icon search di atas ini lalu kalian ketik saja kata kunci google playstore atau playstore setelah menemukannya, kalian bisa langsung pilih seperti ini kemudian berikutnya, kalian beralih saja ke bagian penyimpanan dan cage ini setelah itu kalian tinggal pilih saja hapus cage, kemudian pilih saja hapus penyimpanan anda tidak perlu panik dan khawatir karena ini bukanlah menghapus pada semua aplikasi yang kalian download dari playstore ini hanya merefresh playstore nya saja ya teman-teman sehingga nanti playstore dapat digunakan kembali dengan baik ya yang mana mungkin sebelumnya playstore anda mengalami berhenti sendiri atau tidak bisa dibuka nah selain lewat setelan untuk masuk ke tampilan ini juga bisa anda lakukan langsung mencari playstore di beranda hape realme anda nah disini kita cari dulu untuk playstore nah disini kalian tinggal tekan saja dan tahan pada playstore tersebut kemudian pilih saja info aplikasi lalu berikutnya kalian tinggal masuk saja di bagian penyimpanan dan cage ini lalu hapus cage dan hapus penyimpanan seperti ini nah setelah kalian lakukan ini, kalian bisa langsung coba saja buka pada playstore nya dan biasanya setelah dihapus data itu biasanya untuk masuk itu butuh beberapa detik ya teman-teman tidak seperti sebelumnya langsung klik langsung buka karena kita baru saja menghapus data playstore nya nah mungkin itu saja ya teman-teman untuk video kali ini cara mengatasi google playstore yang error atau tidak bisa dibuka di hape realme C30s semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati